Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan yang cocok banget dijual buat nanti pas bulan puasa Ini rasanya enak banget dan pastinya seger, kalau dijual di bulan puasa pasti laris manis Nah jadi buat yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan kukusan yang sudah mendidih Siapkan pisang kemudian kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai matang Setelah 15 menit ini dia hasilnya, ini udah matang, ini bisa langsung aja diangkat dan kita dinginkan Untuk selanjutnya kita bikin lapisan pisangnya atau lapisan yang hijaunya Masukkan 150 gram tepung beras, kemudian 75 gram tepung tapioca, 4 sendok makan gula pasir Tambahkan 1,4 sendok teh garam dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah itu kita masukkan santan instan yang kemasan 65 ml Untuk selanjutnya kita masukkan 500 ml air dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal Setelah adonannya halus seperti ini, untuk selanjutnya kita masukkan pewarna makanan warna hijau muda atau hijau tua sesuai selera Kita masukkan secukupnya aja sampai warnanya itu hijau Tapi jangan terlalu pekat ya Nah menurut aku ini hijaunya udah pas ya teman-teman, ini bisa langsung aja kita masak Kita masak dengan api sedang di awal sambil terus diaduk-aduk hingga mengental Setelah mulai mengental seperti ini, kecilkan api ke api yang paling kecil Aduk-aduk terus hingga teksturnya itu menggumpal dan adonan terlihat padat Setelah adonan terlihat seperti ini, ini harus diaduk secara cepat Kita aduk-aduk terus sampai nanti adonannya itu tidak lengket di wajan Nah ini udah tidak lengket di wajan, ini adonannya udah padat juga Ini udah mateng, bisa langsung aja diangkat dan kita dinginkan sampai benar-benar dingin Sambil menunggu dingin, kita masak sagu mutiara-nya Siapkan 50 gram sagu mutiara dan kita rebus dengan 800 ml air Makan beberapa tetes pewarna-warna merah tua agar warnanya itu terlihat lebih segar dan tidak pucat Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sambil ditutup selama 5 menit Setelah 5 menit, ini bisa langsung kita matiin kompornya dan kita buka Terus ini kita aduk-aduk dulu sebentar agar tidak ada yang menempel di bawah Dan ini kita tutup kembali dalam keadaan kompor mati, diamkan selama 30 menit sambil ditutup ya Setelah 30 menit didiamkan, ini bisa langsung kita aduk-aduk dulu sebentar agar tidak ada yang menempel di bawah Nyalakan kompor dan kita masak sampai mendidih kembali Setelah mendidih seperti ini, untuk selanjutnya kita tutup lagi dan kita masak selama 7 menit sambil ditutup Nah setelah kita masak lagi selama 7 menit, kita matiin kompornya dan ini dia hasilnya Untuk sagu mutiaranya ini sudah matang, ini bisa langsung saja diangkat dan kita dinginkan Untuk selanjutnya siapkan plastik dan ini pisangnya sudah kukupas, terus siapkan juga minyak goreng Nah pertama-tama kita oles dulu plastiknya menggunakan kuas Agar pas pembuatan pisang hijauannya itu tidak menempel ya Nah untuk ininya juga sama ya kita kasih minyak secukupnya saja biar tidak menempel juga Untuk selanjutnya kita ambil adonan yang sudah kita buat tadi sebanyak 70 gram saja Kenapa aku timbang biar hasilnya itu pas ya dengan jumlah si pisangnya Nah ini kita tentukan seperti ini sampai dia tuh tipis dan memanjang Jadi disesuaikan aja dengan ukuran si pisangnya Setelah itu pisangnya kita taruh di tengah seperti ini Terus setelah itu ini bisa langsung kita gulung aja Sampai lapisan hijaunya itu tertutupi semua ke dalam pisangnya Terus kalau adonannya itu lebihan bisa langsung kita potong aja seperti ini Nah ini dia hasilnya ini bisa kita sisihkan dan lanjutkan sampai selesai Terus setelah itu ini bisa langsung aja kita kukus Tapi sebelumnya kukusannya kita oles dulu menggunakan minyak biar tidak menempel Oh iya lebih baik dipakein loyang gitu ya Biar pas udah mateng tuh langsung diangkat terus ngukus yang lainnya Kalau gini tuh ribet jadi kita tuh harus nunggu dingin dulu baru bisa diambil si pisang hijaunya Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit atau sampai mateng dengan api sedang Nah kalau udah mateng seperti ini ini kita diamkan dulu sampai dia tuh bener-bener dingin baru diangkat ya Biar si pisang hijaunya itu gak rusak Untuk selanjutnya kita bikin bubur sum-sumnya Siapkan bahan-bahan yang udah aku tulis di atas Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata Terus kita masukkan air Setelah adonan halus dan tidak ada yang menggumpal seperti ini Ini bisa langsung aja kita masak Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mengental Setelah mulai mengental seperti ini Apinya kita kecilkan ke api yang paling kecil dan terus diaduk-aduk sampai bubur sum-sumnya itu mateng dan meletup-letup Nah setelah meletup-letup seperti ini dan ini udah mengental juga Ini bubur sum-sumnya udah mateng Bisa langsung aja diangkat Untuk selanjutnya kita bikin kuah santannya Masukkan satu bungkus santan instan yang kemasan 65 ml Tambahkan 300 ml air dan sedikit garam Kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan kita masak dengan api sedang sampai si santannya itu panas aja Terus ambil sedikit dan kita masukkan ke dalam satu sendok makan tepung maizena Sebagai pengental Setelah kuah santannya itu panas untuk selanjutnya langsung kita masukkan aja larutan tepung maizena Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata terus berubah menjadi agak kental Nggak perlu sampai mendidih cukup sampai panas aja Nah ini untuk pisang hijaunya udah dingin juga Ini bisa langsung kita potong-potong Nah ini kita potong-potong sedang-sedang aja ya ukurannya Jangan terlalu besar dan jangan terlalu tipis juga Untuk pengemasan disini aku menggunakan cup ukuran 10 os Nah pertama-tama kita masukkan bubur sum-sum secukupnya aja sekitar 2 sinduk kecil Masukkan pisang secukupnya aja karena disini aku pisangnya itu banyak jadi aku mau kasih agak banyakan aja Setelah itu kita kasih sagu putihara sekitar 3-4 sendok teh Nah ini dia hasilnya setelah selesai ini belum aku kasih santan dan juga bahan-bahan lain Untuk selanjutnya ini bisa kita kasih santan seperti ini sampai agak penuh Oh iya setelah santan kita kasih kental manis ya teman-teman kebetulan ini aku nggak ke video juga maaf banget Terus untuk selanjutnya kita kasih sirup disini aku pakai sirup marjan yang koko pandan secukupnya aja Dan ini dia hasilnya setelah selesai aku kasih sirup Terus kuah santan dan kental manis Untuk selanjutnya ini bisa langsung kita tutup aja menggunakan tutup cembung seperti ini Kalau pakai tutup datar juga boleh tapi untuk pisangnya dikurangin ya teman-teman Ini dinikmatin seperti ini juga ini udah enak banget Apalagi dikasih es batu ya pasti rasanya lebih nendang lagi Nah ini bisa langsung aja kita cobain dari segi rasa menurut aku ini enak banget Manis gurih jadi satu Ini cocok banget dijadiin sebagai menu buka puasa atau sebagai tajil ya teman-teman Dan untuk harga jual, modal keuntungan seperti biasa aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini semoga video ini bermanfaat dan inspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh